Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Krisis minyak dunia di tahun 1999 membuat harga minyak tanah di Indonesia melonjak tajam. Satu liter minyak tanah saat itu harganya mencapai 7.000 hingga 8.000 rupiah per liter. Selain mahal, pasukan minyak tanah pun sulit didapat. Masyarakat menjadi semakin susah. Kondisi warga yang harus antri dan berdesak-desakan demi satu sampai dua liter minyak tanah membuat ujang solehin prihatin. Warga dusun ranca gede, kejamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis ini pun tergerak. Dia mulai berpikir untuk menciptakan bahan bakar alternatif yang mudah dan murah. Banyaknya limbah kelapa, sekampadi, dan serbuk gergaji di daerahnya. Membuat ujang terinspirasi untuk mengolahnya menjadi beriket arang organik. Bahan-bahan yang tadinya menjadi sampah disulap ujang menjadi berharga. Setiap jenis sampah menghasilkan energi panas atau kalor yang berbeda. Beriket dari sampah tempurung kelapa murni atau yang bersih dari serabut menghasilkan kalor tertinggi. Jumlahnya bisa mencapai 7.000 kalori per kilonya. Sekilo beriket dari tempurung kelapa bisa untuk memasak seliter air dalam waktu 15 hingga 20 menit saja. Sekilo beriket murni ini bisa digunakan untuk memasak selama kurang lebih 1,5 jam terus-menerus. Nah, jika tempurung kelapa sulit didapat, bahan untuk membuat beriket bisa diganti dengan limbah kayu kering atau serutan kayu. Apa sih alasan Bapak tergerak untuk menciptakan energi alternatif dari sampah organik kering ini? Itu sumber energi fosil itu lama-kelama akan habis. Nah, sedangkan kalau sampah, ya, itu kan tetap masih ada. Artinya sumber energi itu tetap akan ada keberlanjutan. Proses pembuatan beriket cukup mudah. Pertama, masukkan bahan ke dalam drum. Tutup rapat, kemudian dibakar. Kerapatan drum akan menentukan berhasil tidaknya pembuatan beriket. Jika drum tak tertutup rapat, maka oksigen akan masuk dan sampah menjadi abu, bukan arang. Setiap pembakaran 10 kilo tempurung kelapa akan menghasilkan 3 kilo arang. Sebenarnya keunggulan dari beriket organik ini apa aja sih, Pak? Pertama, keunggulannya adalah bahan baku tersedia di lingkungan. Kemudian hasilnya ini adalah besa untuk energi alternatif. Kemudian mudah menyala. Proses pembakaran selesai. Setelah asap pembakaran berwarna putih dan warna arang menjadi hitam mengkilap. Selanjutnya, arang siap diolah menjadi beringet. Tumpuk arang dengan alu hingga menjadi tepung. Lalu saring. Tepung arang kemudian dicampur dengan aci atau tepung kanji singkong. Tepung kanji berfungsi sebagai perkat atau lem. Bahkan air hangat secukupnya. Air hangat gunanya untuk mematangkan tepung kanji. Agar tepung arang bisa tahan lama dan kuat. Setiap 10 kilo tepung arang memerlukan 2 gram tepung kanji. Untuk pembuatan briket yang baik ini, formulanya apa aja sih Pak? Formula yang bagus adalah dicampur dengan arang tempurung 30-40%. Nah, sisanya ini adalah berupa sampah. Tempurung juga kan sampah limbah. Tetapi maksudnya sampah ini yang kalorinya tidak tinggi. Contohnya ada daun, ada ranting gitu kan. Adonan tepung arang yang sudah menyatu dengan aci siap dicetak. Cetakannya sederhana. Bisa menggunakan pipa paralon atau batang bambu. Nah, jadi briket ini bisa digunakan siapa saja Pak? Nah, ini siapa saja. Dari kalangan ibu rumah tangga sampai dengan industri. Bahkan ini pernah menyumbangkan karya ini, briket ini masuk ke salah satu pabrik pengolahan teh di Jawa Barat itu. Itu kebutuhannya perminggunya 12 ton. Setelah dicetak, briket dijemur di bawah sinar matahari. Jika cuaca cerah atau matahari bersinar 8 hingga 10 jam sehari, maka dalam 3 hari briket akan kering. Jika cuaca mendung atau cuaca kurang bersahabat, briket harus dijemur 5 hingga 7 hari agar kering secara maksimal. Briket yang berkualitas hanya mengandung kadar air 5 hingga 7 persen saja. Pembuatan briket bisa dilakukan siapa saja. Baik secara tradisional maupun modern. Prosesnya pun hampir sama. Hanya berbeda di kapasitas peralatan dan mesin beratnya. Sebab ditunjukkan untuk produksi massal. Pabrik yang dibina ujang ini, bentuk atau cetakan briket bisa disesuaikan dengan permintaan pasar. Ada bentuk roll atau bulat panjang, heksagonal atau kotak-kotak, dan oval seperti jengkol. Proses pengeringan di pabrik bisa menggunakan sinar matahari atau oven khusus. Pembuatan briket dari sampah organik adalah ide yang dikembangkan ujang untuk mengatasi kesulitan minyak tanah. Ide membuat briket muncul saat ujang memperhatikan kebiasaan masyarakat desanya. Yang memasak dengan menggunakan ranting, daun, dan kayu-kayuan kering. Limbah kayu serut dan tempurung kelapa juga banyak terdapat di desanya. Ujang pun terpikir untuk memanfaatkannya sebagai alternatif bahan bakar yang murah dan ramah lingkungan. Demi mewujudkan mimpinya, membantu warga, ujang mulai mengais sampah organik kering. Seperti limbah serutan kayu dari pabrik. Oh, itu geraraonnya di daritunya. Kecurigaan pemilik pabrik terhadap ujang membuat lelaki lulusan STM jurusan listrik ini kerap disangkap pencuri. Ujang tak mudah menyerah. Demi cita-cita mulianya itu, ia tak malu mememuti sampah serutan kayu. Ranting dan daun kering dari lingkungan sekitar rumahnya. Padahal saat itu, ujang masih bertugas sebagai anggota tentara aktif. Ya, sampah kering tetangga-tetangganya yang minta dan dikumpulkan untuk bahan baku membuat berikat. Ujang memang hanya bermodalkan dekat dan semangat saja. Ia sama sekali tidak mengetahui teknik pengolahan sampah menjadi berikat. Percobaan pertama ia lakukan dengan membakar sampah kering hingga menjadi arang. Hasilnya ia tumbuk dan dibakarnya kembali. Tentu saja, percobaan pertamanya itu gagal tanpa hasil. Ujang pantang mundur. Sebagai seorang tentara, mentalnya sudah teruji. Ia terus saja melakukan percobaan-percobaan untuk menghasilkan berikat yang murah dan berkualitas. Cerih payah Ujang akhirnya membuahkan hasil. Pada akhir tahun 2006, ia berhasil menemukan komposisi yang tepat dan cara yang efektif membuat berikat berkualitas. Selama proses pembuatan berikat ini pernah mengalami sulitan gak Pak? Pada waktu itu memang kita belum mengetahui tentang formula berikat yang seharusnya seperti apa. Karena formula itu beberapa tahap. Pertama formula ditemukannya seberapa sih tingginya kalori. Kemudian kebutuhan masyarakat itu di kalori berapa. Sehingga alat peralatan dapur itu tidak rusak. Berkat kreativitas Ujang Solehim dalam berkarya, masyarakat mendapatkan manfaatnya. Mereka tak lagi bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan memasak setiap hari. Dibutuhkan waktu 7 tahun lamanya. Hingga akhirnya Ujang berhasil membuat berikat sampah organik. Keberhasilannya itu tidak dinikmatinya sendiri. Ujang mulai memproduksi berikat di rumahnya. Warga yang tertarik ia ajarkan teknik pembuatan berikat secara cuma-cuma. Sayangnya ada saja segelintir warga yang tak suka. Dan menyebarkan berita miring tentang Ujang. Aktivitas pembuatan berikat milik Ujang dituduh mencemari lingkungan. Iya, iya. Iya, iya. Pembakaran berikatnya. Ujang ada juga. Aku mah, iya. Ayo mulai cari cingat. Udah ke, 6 tahun. Iya, kapan di lingkungan, akhirnya kan ngaluk sak lingkungan. Jadi, segi keamanan penyakit itu kan pasti bisa timur. Beberapa warga pun terhasut, suasana desa kian memanas. Terima kasih telah menonton. Ujang terpaksa harus mengalah untuk mencegah pertikaian. Produksi briket sampah organik pun terhenti pada tahun 2010 lalu. Untuk respon masyarakat sekitar sini gimana Pak? Ya memang ada yang belum paham tentang pengolahan sampah menjadi briket ini memang ada. Namun kita berharap ke depan bisa mengerti bahwa kebutuhan energi ini ternyata bisa dihasilkan dengan cara di limbah-limbah yang ada di lingkungan ini bisa dimanfaatkan. Tak ingin ilmu pembuatan briketnya terbuang sia-sia, Ujang pun mengajar ke daerah lain. Kini kelompok binaan Ujang tak hanya di luar dusun rancagede saja, tapi hingga keluar kabupaten Ciamis seperti Bandung, Bogor, Cirebon, Majalengka, Bali, Riau hingga Aceh. Hasil pembuatan briket binaannya pun, Ujang pasarkan ke pelanggan-pelanggan yang sudah ia miliki. Lalu apa sih Pak yang membuat Bapak bangkit dan memberdayakan masyarakat untuk membuat briket ini? Pengelolaan sampah apabila tidak dikelola dengan benar, ini sampah ini kan akan membuat suatu bencana di masa yang akan datang. Sehingga bagi saya merasa penting bahwa sampah ini diolah sedini mungkin. Apalagi sampah ini kan sudah ada bukti dan nyata bahwa sampah diolah bisa menjadikan briket. Ya briket ini bisa menjadi suatu cadangan energi bahan bakar yang berkelanjutan, Pak. Ya, begitu banyak rintangan yang dihadapi. Ujang tak putus asa, dia terus merajut asa demi tersedianya energi terbarukan untuk Indonesia yang lebih baik. Rikat memang belum bisa mengalahkan pamor gas LPG yang lebih praktis. Tapi, briket buatan ujang lebih ramah hitungan, lebih aman, dan murah. Ibu dede, yang juga warga dusun rancang gede ini, sudah merasakan manfaatnya. Jenaikan minyak tanah, membuat ibu tiga anak ini harus memutar otak, menghemat uang belanja. Adanya briket organik, sangat membantu dede menghemat pengeluarannya. Ya, dengan uang 2.400 rupiah saja, dede sudah bisa membeli sekilo briket. Harganya terpau jauh dengan minyak tanah, yang per liternya 8.000 rupiah. Sejak tahun 2009, dede berhenti menggunakan minyak tanah dan menggantikannya dengan briket. Apalagi harga minyak tanah sekarang, 19.000 rupiah per liternya. Dede cukup menggunakan briket. Kompor briket ia beli seharga 50.000 rupiah saja. Satu kilo briket bisa digunakan untuk dua kali memasak. Mulai dari memasak nasi, hingga low coat-nya. Mudah, murah, dan ramah lingkungan. Permisi, nah ini mbak Hana, ini ibu dede yang terudah terbiasa menggunakan briket. Nah ini ibu dede, iya ada mbak Hana. Iya, ibu tekan masak nang, iya. Udah masak tahu, neng. Oh, masih gak gunakan briket, ya, bu? Mohon. Kenal anak tuh ibu tekan masih gak gunakan briket? Neng, gak berikatnya mirah harga, nak. Neng, janten upami lisah tanah kan awis. Lisah tanah mah, janten murah, untuk kotor, karena para botan tetap bersih. Janten cepat dianggai masak, nak, neng. Briket yang dipakai dede tidak menimbulkan asap hitam. Pemasak menggunakan briket diakui dede lebih cepat matang, dan tak merusak rasa pada makanan. Abu sisa pembakaran briket memang bisa dimanfaatkan kembali. Bisa untuk pupuk tanaman, sebagai pembersih alat-alat dapur, atau pengganti abu gosong. Satu kilo briket menghasilkan satu ons abu. Abu yang dihasilkan briket sampah tidak mengandung limbah, sehingga tidak membahayakan alam. Berkat usahanya menciptakan energi alternatif terbarukan, Pujang mendapat berbagai penghargaan. Salah satunya, merupakan penghargaan Kalpataru, kategori Perintis Lingkungan, yang langsung diserahkan Presiden SBY di tahun 2010 lalu. Untuk briket sendiri, Pak, harapan ke depannya ini seperti apa? Harapan saya teknologi briket ini, itu bisa dilakukan di seluruh wilayah Nusantara, karena bahan baku daripada briket ini adalah sangat banyak di sekeliling rumah kita. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan di, bukan hanya di Pulau Jawa saja, bisa di wilayah-wilayah lain. Sebagai tambahan menjadi suatu energi cadangan, energi terbarukan. Karena sampah itu bisa dikelola, dapat dikendalikan, kemudian penyediaan energi, tersedia seperti itu. Penggunaan energi alternatif dari briket memang belum memasyarakat. Ujang tetap optimis, tingginya kebutuhan energi dan sedikitnya ketersediaannya, akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya energi alternatif yang murah, mudah, dan aman. Untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!